Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman yang benar-benar sehat semua nah hari ini kita lanjutkan lagi ya tutorial kita tentang Windows Server 2022 tapi sebelum lanjut buat kamu yang belum subscribe channel nana diklik dulu ya tombol subscribe yang ada di bawah video ini nah hari ini kita akan melakukan promote server untuk menjadi domain controller ya di video sebelumnya kita udah menginstalasi aktivitas domain and services nah hari ini kita akan promote servernya menjadi domain controller ya klik di link yang ada di sini promote this server to domain controller nah kemudian akan muncul wizard seperti ini ya Nah karena ini ini merupakan server yang baru ya jadi kita pilihnya ini adalah at new forest ya di karena server ini merupakan server yang pertama di domain dengan server yang membentuk forest jadi kita pilihnya at new forest jadi kalau kita ingin membuat server ini sebagai domain controller ke domain yang sudah ada nah itu kita pilih yang kedua seperti itu ya tapi kalau eh pilih yang pertama ya maksud saya tapi kalau kita mau menambahkan domain baru ke forest yang udah ada kita pilih yang kedua nah ini masih berjalan untuk figurasinya jadi belum bisa pilih nah kita pilih yang tiga ya at new forest oke 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.